KEMATIAN PULUHAN KAMBING MATI Dan benarkah anjing jadi-jadian berkepala manusia dipercaya mengakibatkan kambing-kambing tewas dengan tubuh terburai di Samarinda? Pemirsa inilah tujuh peristiwa misterius hewan 2017 versi on the spot. Apakah Anda percaya dengan cerita makhluk penghisap darah seperti vampir? Dalam cerita sosok vampir digambarkan akan menghisap darah korbannya. Namun ternyata makhluk penghisap darah bukan hanya dalam film saja. Baru-baru ini warga Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dihebohkan dengan tewasnya sejumlah kambing karena kehabisan darah. Di bagian leher tiap kambing yang mati ditemukan luka gigitan makhluk misterius. Anehnya sebagian besar tubuh kambing dibiarkan utuh hanya beberapa bagian tubuh saja yang dimangsa. Tak tanggung-tanggung, total sudah ada 50 ekor kambing milik warga yang dimangsa makhluk misterius itu. Akhir Juni lalu, puluhan hewan ternak tewas secara misterius dengan bekas lubang di leher serta lidah dan matanya hilang. Kini teror tersebut kembali mereka rasakan. Tiga ekor kambing ternak yang sedang di dalam kandang kembali tewas secara misterius. Ketiganya tewas mengenaskan dengan luka robek di bagian bawah perut, sehingga usus dan seluruh isinya terburai. Anehnya hanya sedikit darah yang tersisa di dalam perut. Kejadian yang terjadi 14 Agustus malam lalu itu menyimpan banyak misteri. Pasalnya, kambing-kambing tersebut masih nampak sehat saat diberikan makan oleh pemiliknya. Sore sebelum kejadian, hanya berselam beberapa jam saja kambingnya tewas mengenaskan. Masih belum diketahui penyebab tewasnya kambing-kambing tersebut. Tidak ada suara-suara aneh atau suara gaduh yang terdengar saat kejadian. Peristiwa ini sedang diamati oleh dinas peternakan, namun dinas peternakan sendiri belum berani memastikan apa yang telah menyerang kambing-kambing tersebut. Penidik di dekat hutan lindung Kotwali Muhammad di India Utara menemukan 12 monyet tergeletak tewas secara tiba-tiba di dekat jembatan Sungai Katna. Mereka menduga, monyet-monyet tersebut diracuni orang tak bertanggung jawab. Pasalnya, tidak ada luka di tubuh hewan mamalia tersebut. Hasil otopsi menyebutkan belasan monyet ini tewas akibat serangan jantung tiba-tiba. Diduga, mereka mengalami serangan jantung karena ketakutan saat mendengar auman harimau yang sering melintas di kawasan hutan tersebut. Kejadian tersebut dipertegas dengan adanya jejak kaki harimau yang terlihat di dekat tempat kejadian. Dan terdengar suara auman harimau yang sangat keras sebelum monyet-monyet ditemukan tewas. Peristiwa hewan berikutnya adalah kabar penemuan makhluk misterius dari negeri kita, Indonesia. Jika peristiwa puluhan kambing mati secara misterius di Gunung Kidul belum terungkap, Kali ini, berita penemuan makhluk aneh berasal dari Goa Sulawesi Selatan menghebohkan warganet. Makhluk aneh ini hanya memiliki satu mata, sehingga banyak warganet yang mengaitkannya dengan hewan dajal. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, hewan ini kemungkinan merupakan bayi kucing yang lahir secara abnormal, di mana kelainan tersebut merupakan saiklopia. Saiklopia merupakan sebuah bentuk ganas dari kelainan yang disebut dengan holoprosenseveli, yang muncul saat perkembangan janin ketika otak tidak terbelah dua. Sebuah fetus penderita saiklopia yang gagal mengembangkan dua rongga mata, maka ia hanya akan membentuk satu rongga mata yang tentunya hanya berisi satu bola mata berukuran besar, atau bisa juga dua bola mata yang menyatu. Menurut National Geographic, hal ini terjadi karena adanya kerusakan genetis, namun juga bisa karena adanya racun yang secara tak sengaja dimakan oleh sang induk saat sang induk hamil. Jadi apakah sebenarnya hewan misterius bermata satu ini? Melalu masyarakat Maluku di pesisir pantai Dusun Hulung Kabupaten Seram bagian Barat, digegerkan dengan penemuan bangkai hewan raksasa. Belum diketahui pasti penyebab bangkai hewan raksasa tersebut terdampar di pesisir pantai. Saat ditemukan, bangkai hewan ini dalam kondisi sudah bengkak. Diperkirakan hewan ini sudah mati lebih dari tiga hari sebelum ditemukan oleh warga. Hewan raksasa ini berukuran 15 meter dengan berat kurang lebih 35 ton, dan terlihat adanya tulang pada bangkai raksasa tersebut. Ada yang memperkirakan bangkai ini merupakan cumi-cumi raksasa. Ada pula yang memperkirakan paul jenis permuel. Menurut Anda, jenis hewan apakah ini? Sebuah foto misterius makhluk berbulu putih terdampar di pantai Kak Dianao, Kepulauan Dinagat, Filipina. Viral di media sosial pada Februari 2017 lalu. Makhluk misterius berambut putih terlihat mengambang dan mengeluarkan cairan seperti darah. Beberapa orang berspekulasi makhluk misterius ini adalah paus raksasa, dan sebagian lainnya menebak alien. Akan tetapi ilmuwan dari pemerintah lokal di Kak Dianao, Filipina, meyakini bahwa bangkai ini adalah karkas dari paus yang sudah mati dua minggu sebelumnya. Pemerintah setempat menduga dari paus sperma, tapi karena karkasnya sudah sangat terdekomposisi, uji DNA atau tes ulang diperlukan untuk memastikannya. Sementara itu rambut putih yang tergerai berasal dari serat-serat ototnya. Badai Harfiah menerjang Texas beberapa waktu lalu, membawa angin kencang dan banjir. Terjangan badai mengakibatkan sekor makhluk misterius terdampar di sebuah pantai di Texas City. Seusai badai Irma menerjang Amerika bagian selatan. Seorang warga Preti Desai menemukan makhluk misterius terdampar. Karena bingung, ia kemudian membagikan gambar-gambar makhluk misterius ini di media sosial twitternya, berharap mendapat jawaban dari para ilmuwan. Hewan apakah ini? Para ilmuwan meyakini bahwa makhluk ini adalah sekor belut berjenis fengtut snack eel. Hewan ini bisa saja merupakan belut tamat atau belut kanger. Pasalnya, tiga spesies itu biasa terlihat di Texas dan memiliki gigi yang runcing. Fengtut snack eel atau dikenal juga sebagai belut tashki, biasanya ditemukan di kedalaman 30 hingga 90 meter di samudera Atlantik. Penemuan makhluk misterius selanjutnya terjadi di sebuah laguna di Vancouver, Kanada. Anehnya, makhluk ini mirip otak manusia. Teksturnya lengket, berlendir, dan licin. Sehingga membuat orang yang melihatnya sempat berpikir mahluk ini adalah otak manusia. Gumpalan benda berwarna hijau tua kecoklatan ini sebenarnya ternyata adalah koloni ribuan organisme yang saling terkait dan mengapung di air tawar. Mereka menyaring pelangton dan sumber nutrisi lainnya dari air sebagai makanannya. Hewan lumut yang termasuk hewan laut perubah ini memiliki penampilan yang lembab, berlendir, dan licin untuk bertahan hidup dari pemangsa. Warna mereka yang menyerupai lumpur membantu penyamaran di perairan keruh. Meski bentuknya cukup menyeramkan, makhluk ini tidak berbahaya. Itulah peristiwa misterius hewan 2017 versi on the spot. Walau sebagian kematiannya masih menjadi misteri, alangkah bijaknya jika kita tidak mudah mengaitkan kematiannya dengan hal-hal mistis ya.